Baru-baru ini masyarakat muslim di Indonesia dikejutkan dengan lawatan lima tokoh muda ke Israel dan menemui presidennya. Banyak kalangan masyarakat yang mengkaitkan ideologi kelima tokoh muda ini dengan pluralisme agama, liberalisme, sekularisme, dan feminisme. Sebenarnya keempat paham ini sangat merusak dan menjadi parasit bagi akidah seorang muslim. Bahkan bisa membatalkan syahadat seorang muslim. Bagaimana tidak ketika orang meyakini pluralisme agama, dia akan meyakini bahwasannya semua agama sama-sama benarnya dan sama-sama masuk sungga yang sama. Teman-teman sekalian, ini sangat penting dan sangat penting untuk dipahami dan dipelajari. Kita mempelajari hal-hal yang membahayakan akidah kita karena Imam Mugujali mengatakan Aku mengetahui dan mengenali kejahatan bukan untuk berbuat jahat, walaupun dikaukihi, tapi untuk menjaga diriku agar tidak terjurumus ke dalamnya. Untuk itu, INSIS mengadakan seri kuliah tentang sekularisme, pluralisme agama, dan liberalisme. Jangan sampai terlewat. Terima kasih. Terima kasih.